Hoho, halo guys Wey, ketemu lagi dengan kita di Arkatoys Oke guys, jangan lupa ya guys Di comment, like, share, dan subscribe Oke? Dadah Wey How are you? Halo guys Hei Oh, teman-teman, lihat teman-teman Udah on kita Ih, batuknya begitu lagi Oke guys, ketemu lagi ya Di Arkatoys Oke? Tunggu-tunggu Tunggu terlambat Waduh! Oke guys, kali ini kita mau review Mainan dari TMNT Teenage Return Ninja Tartos Yaitu, ini dia guys Pop-up Pizza Playset & Coffee Alley Oke Ini adalah marka sebuah ninja guys Yang bentuknya seperti pizza Ini lucu sih guys Ini bentuknya kotak Bungkusnya Dan ini benar-benar seperti pizza Bungkusnya juga ya Kalau kita beli pizza Kotaknya seperti ini persis ya Cuma ini Isinya mainan guys Hehehe Ya, anda lihat bakangnya guys Seperti ini guys Jadi ini bisa dibuka guys Dirakit langsung otomatis Ini bisa dibuka Dari kotaknya Dari kotaknya Dari kotaknya Dari kotaknya seperti ini guys Itu akan jadi berubah seperti ini guys Kelihatan gak guys? Ya di belakangnya ada gini Nah ini guys Oh Oke guys Ini keren loh guys Makas pura ninja Oke Ya ini terpisah ya guys Jadi ini figur-figurnya tidak termasuk ya Jadi kalau kita beli Apa namanya Beli tempatnya Ini Itu gak termasuk dapet figurnya Ya Lagi-lagi ya ini Gambarnya hanya hoax ya guys ya Hehehe Di gambar ini kan Ada figurnya ya Bahkan ada shredder Ada Siapa nih? Ada crank Gak ada guys ya Semua ini gak ada figurnya Hanya tempatnya aja Makasnya aja Terpisah guys di belinya ya Oke Sini ada kerangannya sih Figur sold separately Jadi figur nya terpisah Enggak ada yang ini Yada Kita yang punya semua ya Yang ini ada yang ini Nygak ada yang ini Oh iya Smider itu punya gila ya Tervisator Tinggal nanti Teman-teman lihat video Kita yang lain ya Oke guys kita buka langsung ya guys Oke Oh iya Buka Oke Oh ya, gini-gini Disini, disini lah Oh, pizza Tuh guys, kayak gini guys, tuh ya Aduh, aduh, aduh Oke guys, tuh ya Kayak gini guys, kayak pizza ya, mirip ya Kotak pizza ya Ini kotak pizza yang di filmnya TMNT, bukan film movie ya guys Maksudnya film-film kartunnya Maksudnya kayak gini kotaknya, putih warnanya Biasanya kayak gitu ya Oke guys, nih, gue ada pengen dulu Kita dapet apa nih guys? Dapet kotaknya Makasnya, kan ada panduannya guys Duh Kita dapet buku nih guys Jatuh ini Dapet file jatuh Oke Ya, dapet panduannya guys Buku panduannya untuk Oh, ini dia Buku panduannya untuk Merakitnya ya Sebenarnya gampang sih ini Rakitnya guys Ya Ya Dapet panduannya untuk merakit Gak dibuka juga, guys Gak tahu Gak dibuka gini ya Nah, adanya bisa guys ya Gampang banget guys Masqudnya Ini gak sekalian nih Nah Gak cuma Gua ninja Wa Gua Gua lagi dikok Gitu dek Satu dulu dik adults Supet-subet aja Dan disitu temen-temen satu-satu kita kasih tau oh ini kita bayar ini pinta ya kayak gini guys ya disini ada lampunya guys ada lampu, ini bisa buka yang gini ini ada pintu, bisa dibuka oh guys ya bentuk-bentuk gini ini kosong sih guys ini kosong ya, kita bisa ngapain aja, disini ada debakan disini guys ini ada kutungnya ini harus dibuka penuh ya guys bukanya harus sedikit tuh nanti kita deketin deh guys ya biar lebih jelas ya, sekarang kita lihat dulu nih guys dari samping ya, keseluruhan ya nih guys, kita angkat, kita putak dulu deh nih di belakang, ini ada toolsnya guys ya toolsnya nih ini kita bisa copot, nah ini dia ini adalah tempat pizahnya guys ya tempat pizah mungkin dari deket ya guys biar langsung deh deketin deh, udah jelas ya oke nah oke guys, ini dia guys ya ini dia makasnya ya pop-up pizza playset enkilvy valley oke ya ini dia jadi ini figurnya kurang lebih tingginya eh, figurnya lagi jadi ini makasnya tingginya kurang lebih 18 cm guys ya, kalau dibuka ya guys ya kalau ditutup tadi ya kecil banget ya kotak kecil aja gitu nah coba deh, buka-buka deh ini deh nah ini guys, kita lihat di belakang ini tadi ada ini guys ini adalah tempat pizahnya ya ini bisnis senjata guys ini kita bisa luncurkan nanti speed-nya kita bisa launcher gitu ya coba ya mana pizahnya deh mana? nah ini guys ada pizahnya guys aduh ya ini guys, pizahnya kayak gini guys ya wow pizahnya plastik juga guys ini pasti bohongan ya guys ya ini apa namanya ini pake stiker guys tuh ini stiker ada berapa gak? eh, gak? ada berapa deh pizahnya? coba lihat ada berapa lagi? ada lagi gak? pizahnya coba coba lagi di belakang deh bisa deh ini guys disini tempat pizahnya ada empat sih guys ada empat pizah coba ya bukan pizahnya mana? nah itu keras ya guys ya oke dua lagi mana deh? empat pizahnya mana lagi? enggak, enggak cuma dua cuma dua emang? oh cuma dua guys cuma dua guys oke guys kayaknya ada empat deh gak? ada empat ada empat pasan? ada ada oh hilang ya hilang 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 pizahnya? masa hilang? sama adek oh hilang katanya guys sini pak sini 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 hilang katanya guys oh iya si adek kumaha oh si ada empat guys ini guys oh si ada empat ini pizahnya oke kita tahu disini ya kita masukin sini nah ini kita tinggal dorong set ya kita guys ya kita eh lihatan gak? kita dorong gini tuh ya ini ada ada pelontarnya kemudian dilepas guys ya coba ya ya tuh guys ya dia akan mental jadi senjata guys oh coba lagi ya guys ya 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 tadi tadi dulu kelihatan kalau ada susah nih oh di sini ya guys kita lontarkan dia tuh hi hi di senjata guys nah ini bisa di taruh dimana guys ini ada kita lihat disini guys ya hop ya disini ada ada apa namanya nih nanti hilang deh ah si adek oke ini ada cantolannya guys disini nah ada tiga tempat guys satu dua tiga oke jadi ini bisa di taruh disitu guys ya bisa di taruh disini gitu ya bisa di taruh disini oh bisa juga di taruh disini guys lihat gitu ya oh kayak gitu guys ya kita lihat bagian dalamnya guys coba ini Rafael bikin dulu jangan diputar ya deh jangan diputar deh ntar dulu nah oke oke guys ini dia coba ya ini dan juga ada ada lagi guys satu lagi jebakannya guys ya permainannya gini guys dia bisa begini deh lagi dicontoh ntar dulu deh aduh nah ini dia nih no 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 ya gitu guys ya jadi bisa ceritanya lagi berdiri disini kemudian dia jatuh ping nah gitu guys ya kayak gitu ya jadi ini ada tangganya guys si tangga ceritanya naik ya kemudian ini ada pintu juga tuh disini buka kemudian nih gambar ini ada stiker ya guys ini stiker ya nah ini bagian atasnya pintunya bisa ditutup juga mana itu tadi deh oke ini dia nama pizzanya nama toko pizzanya adalah Antoni Antonios Pizarama oke namanya itu guys nama toko pizzanya ya ceritanya gitu oke cool sih guys ini keren guys ya kecil cukup kecil tapi emang sih ya makas pizzanya tapi oke lah ya kan oke banget dan compact guys ini bisa dibawa kemana-mana enak gampang di bungkusnya gampang tinggal ditutup coba kita tutup ya kita lihat nih gampang gak tutupnya nih coba ya coba kita tutup deh coba kita tutup dulu oke semuanya pinggir dulu ini juga kita pinggirin dulu oke yaudah oh ya guys ini juga keren ya guys tuh sampai lantainya pun dia teksturnya guys ya ada bentuk-bentuk apa gitu guys ya keren sih coba ya guys kita kita apa kita tutup ya gampang kan ditutupnya nih coba ya set set oke kita tinggal gini liput set coba adek gimana nah kita naik ke atas set tutup deh pintunya deh set udah deh guys jadi tuh gampang kan guys cepet banget kan gampang kan gampang kan gampang kan guys tutupnya guys saya kita pasang nih coba pasang deh buka deh ya set bukannya juga gampang ayo set mantap aduh pelan-pelan dong oke set udah itu doang guys tinggal ini dicetekin ke belakang aduh tadi tahan lo deh itunya deh bukan tadi tahan-tahan ininya eh susah tangan-sahot tangan megang gak mereka nah eh belum nah gitu guys ya agak keras ya guys oke gampang ya guys mantap oke itu dia guys ya TMNT pop-up pizza playset oke guys itu tadi ya kita udah review nih makas pro ninja namanya tadi apa lupa saya pop-up pizza ya playset ya playset tapi gak playset sih ya playset tuh seharusnya kan lengkap dengan stigu nya ini enggak ya sama buku set eh cuma makasnya doang ya jadi tidak playset sebenarnya ya oke guys seri kerasuran ini bagus ya materialnya bagus plastiknya bagus kuat ya dan ini gampang banget guys dibentuknya cuma tinggal dibuka tadi temen sudah lihat ya tinggal dibuka doang sekali kemudian langsung kita bentuk oke guys oke dan ini harganya kita beli dapat diskon guys diskon 50% tadinya harganya 800 ribu ya pun saya gak yakin sih harganya 800 ribu ya maksudnya ini disini guys kita beli di ION harga aslinya adalah 800 ribu kupia guys ya diskon 50% jadi 400 ribu ya tapi maksudnya sih kayak gini dong 800 ribu ya guys kayaknya diskonnya disini kok sih guys ya saya yakin harganya mungkin emang segitulah ya mungkin 800 ribu ya oke guys itu aja jangan lupa ya guys di komen like, share, dan subscribe oke guys dadah selamat menikmati